Saudara selamat pagi kembali kami hadirkan Breaking News Kompas TV bersama saya Bayu Sutyono dan kita akan menuju ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Hari ini ada sidang lanjutan untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadi Joshua. Ada agenda yang sudah dihadirkan berkaitan dengan sidang untuk pembunuhan berencana terhadap Brigadi Joshua yaitu pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap dua orang terdakwa yang ini Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sementara untuk sidang yang berkaitan dengan kasus obstruction of justice atau penghalangan penyidikan hari ini juga ada agendanya. Tetapi perhatian tentu kepada tuntutan terhadap dua terdakwa untuk kasus pembunuhan berencana Brigadi Joshua yaitu kepada dua terdakwa Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Lima terdakwa pembunuhan Joshua saudara akan sama-sama menghadapi tuntutan Jaksa. Hari ini giliran Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf yang akan menghadapi tuntutan Jaksa. Terdakwa Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf menjadi dua terdakwa pertama yang akan menghadapi pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Sidang tuntutan terhadap terdakwa Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf akan digelar hari ini, Senin 16 Januari. Riki dan Kuat sudah menjalani sidang pemeriksaan sebagai terdakwa. Keduanya mengaku menyesal atas kematian yang terjadi terhadap Joshua. Ini suasana ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksa yang masih kosong. Dan untuk mengetahui agenda tuntutan terhadap kedua terdakwa Riki dan Kuat Ma'ruf yang akan digelar hari ini di PN Jaksa, kita pantau persiapan di Pengadilan Negeri bersama jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan. Asri, selamat pagi. Pukul berapa sidang hari ini akan dimulai dan poin-poin apa saja sebenarnya yang nanti kemungkinan mungkin dari data-data yang Anda peroleh dari penasehat hukum kedua terdakwa yang nanti akan dijadikan atau diperhatikan oleh kedua terdakwa apakah bebas dari hukuman dan lain-lain. Asri, laporan Anda. Selamat pagi, Bayu dan Saudara. Untuk hari ini memang agendanya adalah pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Rencananya akan digelar pukul 9.30 di ruang sidang utama. Untuk teknisnya nanti apakah Riki yang terlebih dahulu dibacakan tuntutannya oleh Jaksa Penuntut Umum ataukah kuat ini nanti tergantung dari kesiapan tuntutan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan juga nanti akan dituntukan oleh Majelis Hakim siapa yang kemudian akan dibacakan tuntutannya terlebih dahulu. Kalau kita mengulas balik ke persidangan sebelumnya ataupun juga sidang perdana, sidang dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa Riki Riza dan Kuat Maruf ini didakwa pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau bisa kita highlight di pasal 55 ayat ke 1 KUHP ini adalah mengenai penyertaan atau turut serta dalam perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua. Kemarin kami sempat menghubungi kuasa hukum dari Riki Rizal, Herman Umar dan dari pihak kuasa hukum sendiri menyatakan bahwa mereka berharap bahwa Jaksa Penuntut Umum akan menuntut bebas Riki Rizal di sidang tuntutan hari ini. Hal ini juga didukung dengan beberapa pembelaan ataupun juga fakta yang dikantungi oleh pihak kuasa hukum Riki Rizal. Dimana yang pertama Riki Rizal mengaku bahwa dirinya menolak perintah Ferdi Sambo untuk membackup ataupun juga membantu Ferdi Sambo apabila nanti ada perlawanan dari Brigadir Yosua. Kemudian Riki Rizal juga menolak untuk melakukan atau menembak Yosua apabila nantinya ada perlawanan. Hal ini yang dijadikan dasar oleh kuasa hukum Riki Rizal untuk nantinya melakukan pembelaan setelah sidang tuntutan hari ini. Yang diharapkan memang bebas atau dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum namun kembali nanti kita akan nantikan apa tuntutan yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kemudian untuk Kuat Ma'ruf sendiri hal ini sama seperti Riki Rizal. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf, Irwan Irawan juga berharap untuk Kuat Ma'ruf atau kliennya ini dituntut bebas dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun kembali kita akan nantikan bagaimana kemudian tuntutan yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Nanti setelah agenda sidang tuntutan pekan berikutnya ini adalah sidang peledoy atau pembelaan dari kuasa hukum terdakwa kemudian dilanjutkan sidang replik, duplik dan juga pada akhirnya nanti akan putusan dari majelis hakim. Nah untuk informasi, saya dan juga saudara, untuk hari ini sidang tidak hanya sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang akan dilakukan ataupun digelar di ruang sidang utama. Namun juga ada sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua atau obstruction of justice dengan terdakwa Irwan Widianto yang akan digelar pada pukul 9.30 juga di ruang sidang yang berbeda yakni di ruang sidang 3. Nah untuk agendanya ini adalah pemeriksaan ahli dari kuasa hukum begitu. Namun tadi kami sempat mengonfirmasi kepada kuasa hukum terdakwa Rifat Seniketara bahwa untuk ahli yang akan, rencananya akan dihadirkan oleh pihak kuasa hukum dari Irwan Widianto ini berhalangan untuk hadir. Sehingga memang mungkin untuk hari ini tidak akan ada saksi other charge atau saksi meringankan dan juga ahli yang akan dihadirkan di persidangan Irwan Widianto. Namun kita tunggu bersama bagaimana nanti jalannya persidangan untuk obstruction of justice atas serdakwa Irwan Widianto dan juga nanti perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua atau serdakwa Riki Rizal dan kuat Ma'ruf Bayu. Baik Astri Gunawan, terima kasih laporan Anda untuk sementara ini dari pengadilan negeri Jakarta Selatan.